Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channel kami NLP Leadership Indonesia bersama Coach Antonia Sarif Halo Yang dimana channel ini banyak membahas mengenai motivasi, inspirasi, baik itu bisnis maupun kadang rumah tangga yang pendekatan NLP Apa itu NLP? Kalian bisa cek di link bawah ini Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya channel ini ya Jadi untuk kalian ingin mulai berkembang mengenai NLP Jadi karena NLP itu sebagai lifestyle dan sebagainya, kalian bisa cek link di bawah ini Oke Dan lucunya Life Force Particle ini bisa menular ke teman-teman yang lain loh Bahkan ke keluarganya sendiri dan akhirnya menjadi hitam semua secara kelam Jadi pengaruh gara-gara satu omongan tadi ya Betul, nah jadi sangat dianjurkan apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan pembersihan Life Force Particle-nya Nah seperti apa itu? Nah kalau dari sudut yang sudut sana, yang ilmu yang satu lagi mengatakan Salah satunya tadi, pekerjaan-pekerjaan yang belum kita lakukan itu dilakukan dulu Banyak doa gitu ya, salah satunya berbagi dan juga kalau dari sudut sana Dan memang ada ilmu lain yang disebut namanya tekniknya adalah Zero Mind Abundance Oke, kalau saya juga ngajarin ya, Zero Mind Abundance ada juga ya Betul, jadi itu dibersihkan Termasuk untuk ini juga ya Dan dulu saya ada satu alumni ya, yang kebetulan hidupnya sel terus tuh Yang nanti ada, jadi anaknya ada masalah, ada kehidupan bermasalah dan sebagainya Dan ini lucu Akhirnya saya melakukan pakai teknik Zero Mind Abundance, akhirnya terjadi perubahan Yang bahkan anak yang pun tadinya sempat, anaknya punya penyakit, anaknya sempat punya penyakit tertentu Dan anaknya ada kemajuan loh Nah itu dari sudut satu ilmu Oke, oke Menarik ya? Nah kita bahas dari sudut NLP nih, kalau sudut NLP gimana? Nah kalau sudut NLP, kita mempercayai, sebenarnya konsepnya hampir mirip Dia hanya, kami percaya bahwa orang itu kenapa negatif? Karena bisa jadi sudah ada luka batin, luka batin, atau trauma, atau mental block Atau bahasa NLP-nya adalah limiting decision Limiting decision ya? Limiting decision Limiting decision Jadi limiting decision adalah sebuah keyakinan dia memutuskan bahwa ini yang bakal jadi mental block nanti Misal contoh, misal contoh Saya masih kecil, kemudian saya berusaha belajar, pelajaran tertentu, kemudian saya di sekolah Saya dapet nilai jelek, saya dimarin sama guru, bilang ah kamu Riff, kamu tuh bodoh banget Dan saya masih belum terima, kata-katanya belum masuk, namanya anak kecil kan, belum masuk-masuk Begitu pulang, saya kelaporan sama orang tua, orang tua ngomong, memang lu tuh bodoh banget Masuk full Lengkap ya, jadi sekolah kena, di rumah kena gitu Itu yang disebut namanya limiting decision Dan saat itu juga saya memutuskan bahwa kejadian itu semua yang menyatakan bahwa Iya, kayaknya bener sih, gue bodoh sih Jadilah mental block Jadi sebelum terjadi yang namanya mental block, ada yang namanya limiting decision Saya percaya dulu bahwa, kayaknya bener deh, gue bodoh deh Jadi mempercaya hal yang sebetulnya gak usah dipercayain Betul, betul Nah itu disebut limiting decision Jadi setelah limiting decision baru mental block, limiting belief Nah bagaimana caranya kita mau melakukan terapinya Sebenarnya sederhana banget, kalau mau pakai cara NLP, yang kita pakai cara sederhana Karena kalau training yang kita bener-bener belajar yang canggih, harus belajar selama 7 hari kan NLP ya Betul, betul Jadi kita pakai cara sederhana Yaitu apa yang melakukan Yang pertama adalah, saya minta biasanya saya membagi umur Misalkan contoh, Michael umur berapa sekarang? Waduh, bukan umur 38 Oh bukan 17 ya? Kalau ngaku 17 gak kelihatan juga Gak kelihatan juga ya 38 38 kalau kita bagi 3 berapa? 38 bagi 3 ya, 13 13 atau bagi 4 ya? 38 bagi 4 38 dibagi 4 Ini pelajaran NLP ada matematik ya? Iya berat juga nih Berapa? 17-an ya? Enggak dong 18, 18, enggak 19-an ya? 19 19 ya 19 bagi 2 berarti 8 8 8 atau 9 ya? 9 ya Oke, nah sekarang biasanya ini yang akan saya anjurkan Jadi kita buat fase Jadi fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 Jadi maksudnya gini Fase 1, 0 sampai 9 Fase 2 berarti 10 sampai 18 Fase 3, 19 sampai 24 20 20 27 ya? 26-27 pokoknya gini-gini gitu Ditambah lagi 9 Jadi 4 fase tadi ya? 4 fase Nah, setiap fase saya minta kepada Michael untuk menuliskan Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan Michael Yang kelihatannya mengurangi life force particle Kalau kita bahasin Ya walaupun kita pakai bahasnya di sudut NLP ya Apa yang kelihatan problem-problem yang terhadap kejadian Misalnya Limiting belief yang paling gampang gini ya Memang kalau paling bagus adalah bisa menuliskan semua problem Tapi kenyataan kita nggak bisa begitu kan? Betul Nah, jadi misalkan mental blocknya apa? Berkaitan tentang Kalau mau prospek ragu-ragu Gitu ya Nah, saya akan tanya sama dia adalah Apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika membuat kamu ragu-ragu mau prospek? Dia bilang misalkan Kayaknya saya nggak yakin deh mereka mau beli Misalnya Terus saya tanya Apa yang melandasi kamu sehingga kamu meyakini bahwa mereka nggak mau beli? Ya, yang melandasi saya Saya merasa bahwa Orang itu kok kayaknya Katanya orang Apa? Kayaknya orang-orang seperti itu nggak bakal beli Saya tanya Ide itu datang dari mana? Waktu dari kecil, waktu itu saya ada mengalami kejadian apa? Nah, kejadian itu yang saya minta tulis Yang mirip-mirip Jadi, itu yang membuat limiting belief tadi Limiting belief tadi Nah, limiting decision Limiting decision Limiting decision Jadi, setelah saya sudah menulis Maka yang selanjutnya akan saya minta kepada dia adalah Coba dituliskan Ya Kira-kira Orang yang ngomong kasar itu Atau yang ngomong tidak layak itu Atau yang ngomong tidak mengenakan itu Kira-kira maksud baiknya apa? Nah, ini yang berat Jadi, ada maksud baiknya? Pasti ada maksud baik Nah, ini mungkin pertanyaan menarik Jadi, karena Pak Michael sudah ngomong nih Jadi, setiap kejadian itu punya maksud baik Nah, tugas kita mencari tahu Apa maksud baik perilaku itu? Behaviornya berarti ya? Behavior dia Misalnya Saya diomelin sama orang tua Ngatakan, emang kamu bodoh? Kira-kira maksud baiknya apa? Protektif mungkin Protektif, satu Atau yang kedua Supaya kita rajin Betul, lebih giat lagi ya Ya, karena orang tua dulu kan cara didiknya adalah Betul Tampar dulu baru aja Tampar dulu Bahkan, tampar terus-terusan Terus-terusan malah gak ada perhenti Nah, dari gambaran tersebut Akhirnya kita jadi punya ide Oh, maksud baiknya ini Nah, setelah sudah punya maksud baik ini Saya minta berikutnya Yang kedua, tahap kedua Ini adalah gabungan ilmu dari NLP Dan gabungan dari ilmu stoic philosophy Stoic philosophy Nah, nanti beda kita bisa bahas Beda-beda ini Nah, jadi Apa yang akan saya lakukan? Saya minta dia menuliskan Sebagai dia Sebagai orang ketiga Menulis sebagai orang ketiga Jadi, misalkan saya menulis ya Bukan ada hubungan orang ketiga ya Jadi dia jadi orang ketiga Dia jadi orang ketiga Jadi, misalkan saya menasihat Ada kejadian yang gak nyaman itu Kemudian saya menasihati diri saya sendiri Saya cuma mulai dengan kalimat adalah Arief Saya kan Arief Kamu kondisinya kayak gitu Itu sebenarnya maksudnya baik kok Kamu tuh Nah, saya memberi nasihat Sebagai orang pihak ketiga Jadi, seperti menasihati diri sendiri Yes Dan jauh lebih bagus Kalau bisa pihak ketiganya adalah Orang yang mempunyai pengetahuan Lebih tinggi daripada kita Bisa juga pihak ketiga Sebagai kita sendiri Atau kita bisa juga meminta orang lain Seakan-akan dalam imajinasi kita Ada orang lain Yang menasihati diri kita Jadi, kita seperti guru kita gitu Guru kita Kira-kira menasihati Betul Kira-kira dia menasihati Nah, setelah dia menasihati Sudah selesai Kemudian yang harus dilakukan Pada saat itu dia sudah netral Berikutnya Yang akan saya lakukan adalah Saya akan mencari kemenangan-kemenangan saya Di masa lalu Prestasi ya Atau cuma masalah hal kecil-kecil Ya, keberhasilan-keberhasilan apa Sudah menjadi hilang Dan tinggal bagaimana dia membayangkan Kalau ketemu customer Dia bagaimana menghadapinya That's it Cuma itu saja Jadi ada setelah itu Masuk ke future passing Future passing Jadi membayangkan ke masa depan Kalau dia berhadapan dengan orang itu Seminggu lagi Seminggu lagi Sembulan lagi Dia seperti apa Dan itu yang bisa dilakukan prosesnya Oke Sederhana ya Sederhana 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 simple Walaupun memang kita punya banyak sudut pandang Dari seberbagai sudut ilmu Tinggal bagaimana itu cara yang memanfaatkan kehidupan manusia Betul Betul Makanya gak boleh berhenti belajar Gak boleh berhenti belajar Itu saja mungkin Untuk itu ya Mungkin sudah jelas Jadi memang kan Kalau kita mau melakukan segala sesuatu Ada hambatan Ada baiknya kan Kita bisa pakai Tadi Kalau di NLP Apa yang cepat kita punya limiting decision kita ini apa nih Kita tanya dulu sama diri kita Apa yang Ada maksud baik apa Dari perilaku kita Sebagainya tadi ya Oke Itu saja ya Oke Kalau gitu terima kasih Buat teman-teman Semoga video ini bisa berguna Buat Anda Semoga bisa meningkatkan performa Anda Dan pastikan Ketika Anda belajar Anda harus belajar dengan orang yang pas dan tepat Karena orang yang pas dan tepat Akan menghasilkan cara yang pas dan tepat Saya Coach Antonis Arief Dan Michael Mengucapkan terima kasih Sukses buat Anda Dan sampai jumpa Dari Coach Antonis Arief NLP Leadership Indonesia